Selamat malam, Bung Fadli. Apa kabar? Selamat malam, Bung Arya. Terima kasih. Apa nih, Mak? Ini Villa Teli. Oh, ya kabarnya baru pulang dari Bandung ya? Iya, saya baru sampai dari Bandung. Ada Kongres ke-9 Perkumpulan Villa Teli di Indonesia. Bisa lihat, sambil lihat. Oh, iya. Ini contoh dari perangkup-perangkup pertama. Sejak 1864? 1864, ini adalah perangkup pertama di Hindia Belanda. Oh, di Indonesia pertama sekali? Pertama kali. Sebelumnya, namanya Pra Villa Teli. Oh, Pra Villa Teli. Baru saja, PFI menyelenggarakan pameran Villa Teli Dunia. Ada 60 negara di Bandung. Di Bandung? Baru saja selesai ya. Jadi, ya masih fresh lah. Ini juga bajunya masih. Ini baju Villa Teli ya? Baju Villa Teli. Nah, ini antara Indonesia dengan dunia, adanya Villa Teli berapa tahun bedanya? Kita mungkin hanya beberapa tahun saja. Beberapa tahun saja ya? Ya, dari perangkup yang pertama. Nah, tetapi perangkup Hindia Belanda ini adalah perangkup yang 1864, yang boleh dibilang yang recorded yang pertama. Recorded yang pertama. Yang diciptakan pertama. Tapi sayang ya, anak-anak muda sekarang sudah melupakan Villa Teli gitu dulu. Ya, soalnya ini kan era digital. Era digital. Era digital. Gak butuh lagi perangkup. Tapi, satu saat orang akan menghargai perangkup-perangkup yang terus juga diterbitkan oleh PT.Pos Indonesia. Oke. Ketika semua serba digital dan elektronik ya, sesuatu yang bisa kita pegang itu menjadi berharga. Berharga. Menurut saya. Oke. Karena disitu banyak sejarah, banyak peristiwa-peristiwa yang direkam melalui Villa Teli, Perangko, dan sebagainya. Oke, ini bung ada saya lihat ada rekor muri. Ini apa aja ya? Ya, ini beberapa rekor. Ini diberikan oleh Museum Rekor Indonesia, Pak Jaye Suprana. Ada urusan wayang. Wayang. Ada keris. Oh, keris itu ya? Ada cincin, batu waktu itu. Ini ada koran tua. Koran-koran tua. Tua terbanyak gitu ya? Kemudian piringan hitam. Saya koleksi piringan hitam juga. Rokok. Rokok juga ada ya? Saya jadi ingin tahu. Kemudian beberapa yang lain juga banyak sih. Jadi buku. Saya koleksi buku di beberapa perpustakaan. Dan ini sekarang sudah dijadikan sebuah rekor di Indonesia gitu ya? Iya. Jadi banyak buku-buku tua dan perpustakaan pribadi dengan jumlah sejauh ini yang terbanyak gitu. Oke. Nah ini saya lihat ada sebuah lukisan yang lain. Ini lukisan ini menarik ini, Bung Arya. Karena ini terkait dengan kita mendekati 17 Agustus. Ini karya Pak Misbah Tamrin. Misbah Tamrin. Misbah Tamrin. Budayawan pelukis. Budayawan pelukis dari Sanggar Bumi Tarung. Itu ini ya? Lekra dulu ya? Iya, dulu. Tapi waktu itu, beberapa tahun lalu, ada pameran di Galeri Nasional. Sebelumnya, saya meminta kepada beliau untuk menampilkan dalam satu frame lukisan, foto-foto karya dari Franz Mendur. Alex Mendur. Franz Mendur. Yang waktu itu tersisa yang merupakan saksi sejarah bahwa ada proklamasi itu. Oh, ini proklamasi itu. Misalnya, di sini ada Bung Karno, Bung Hatta. Jadi, sebelas foto itu dijadikan satu inilah. Di sini ada misalnya barisan pelopor yang datang terlambat karena mereka mengira proklamasi itu akan dilaksanakan di lapangan ikada. Jadi, ada perubahan atau apa sebenarnya? Ada perubahan, ada misinformasi. Dulu kan mungkin belum ada WhatsApp. Jadi, dikirakan itu hari Jumat, 17 Agustus 1945. Bung Karno juga lagi tiduran menunggu Bung Hatta. Kemudian, ternyata dilaksanakan di Pegangsaan. Sementara yang lain, termasuk barisan pelopor, ada Samratulangi di situ, ada Tenggu Muhammad Hasan. Itu, termasuk ikut di barisan yang mereka datang dari lapangan ikada. Termasuk barisan pelopor itu. Ini di ikada dulu diperkirakan berapa banyak ya? Jumlahnya tidak diketahui. Tapi, yang jelas cukup banyak orang. Dan mereka juga membawa bambu runcing. Dan di sini kan saksi sejarah, saya kira... Siapa aja ya? Latif, Hedra Ningrat. Jumat, kemudian tentu saja Ibu Fatmawati, Soekarno Hatta, dan tokoh-tokoh yang lain yang hadir di sini. Oke. Tapi intinya, tanpa waktu itu ada foto dari mendur, bersaudara, kita tidak mempunyai rekor tentang peristiwa. Bahwa 17 Agustus. Karena 17 Agustus itu kan dilaksanakan ketika terjadi vacuum of power. Jepang secara sepihak menyerah tanggal 15 Agustus tahun 1945. Terjadi kekosongan, adalah yang disebut sebagai istilahnya penculikan oleh anak-anak muda. Anak muda kerengas dengklok. Kerengas dengklok, ya. Dan sehingga sebenarnya ini memilih momentum 17 Agustus brilian ketika terjadi vacuum of power. Karena baru pada tanggal 2 September tahun 1945, Jepang menyerahkan kepada sekutu sebagai pihak yang kalah perang. Jadi momentum jadi sangat penting. Iya, momentum. Padahal belum ada WA loh. Belum ada. Jadi banyak orang yang terkaget-kaget juga. Oh, ada proklamasi. Jadi kalau kita lihat pemberitaan-pemberitaan, saya ada beberapa juga berita di koran-koran pada waktu itu. Baru memuat itu pada tanggal 20 Agustus, 19 Agustus. Jadi beberapa hari kemudian. Oh, jadi pemberitaannya setelah itu ya? Iya. Berapa hari kemudian ya? Berapa hari kemudian. Kan itu hari Jumat ya. Betul. Jadi 18 hari Sabtu, 19 minggu, hari Senin. Dan puasa itu ya? Ya, pada waktu itu puasa. Jadi kalau kita lihat memang cukup menarik ya peristiwa itu. Walaupun para tokoh-tokoh bangsa itu kan sudah lama. Mereka kan sudah ada BPU, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan, ada Panitia Persiapan Kemerdekaan. Jadi ketika mereka tahu ada momentum, momentum itulah yang diambil. Dan oleh karena itu menurut saya inilah saatnya kita juga menuntut kepada pemerintah kerajaan Belanda. Karena kerajaan Belanda, pemerintah Belanda sampai hari ini belum mengakui 17 Agustus. Empat, lima. Secara dijure. Dijure, betul. Baru de facto saja. Betul, betul. Tahun 2005 diakui. Tetapi di dalam sejarah mereka selalu disebut 27 Desember tahun 1949. Saya baru dari museum juga di Brownback dan di beberapa museum di Belanda bulan lalu. Semuanya selalu diloncati 17 Agustus itu. Saya kira inilah saatnya mungkin kita juga meminta kepada kita. Pada pihak Belanda supaya diakui lah 17 Agustus 1945 itu sebagai hari kemerdekaan kita, proklamasi kita. Jangan pas penyerahan kedaulatan. Itu yang diakui sama mereka gitu ya. Nah, ini tadi saya dengar bahwa, ngomong bahwa ada ke museum. Bang Fadli memang suka ke museum gitu atau gimana? Saya suka karena hobi dari kecil gitu. Memang sebenarnya passion saya ini lebih banyak kebudayaan. Politik ini ya civic duty. Jadi, politik civic duty gitu ya? Civic duty. Bukan pekerjaan gitu ya? Iya. Passion saya sebenarnya lebih pada seni budaya dan sebagainya. Jadi, di perpustakaan ini ada buku, ada majalah, koran, kemudian keris, ada koin-koin dari berbagai kesultanan kerajaan Nusantara. Kemudian ada filateli, benda-benda filateli. Kemudian juga ada rokok-rokok yang terbit di Nusantara. Dan juga ada beberapa banyak yang kita dapatkan yang menyangkut heritage. Termasuk kacamata para tokoh. Lalu ada... Ya, saya ingat tuh, bung. Saya dulu pertama kali ketemu bung di sini. Dan saya ditunjukkan tuh kacamata-kacamata itu gitu. Iya. Mungkin nanti kita bisa lihat di atas ya. Jadi, sengaja saya mengumpulkan itu sebagai bagian dari kecintaan kepada heritage lah. Oke. Kepada seni budaya kita. Saya bisa diajak nih, bung, untuk melihat-lihat. Mungkin sebentar lagi. Kalau saya ingin kaya betul, saya ingin kaya Indonesia ada di sini pasti nih. Iya, nanti kita sebentar ke sana. Saya mau menerangkan juga bahwa ada perangko-perangko, ada koin, kertas-kertas dokumen, ya, termasuk surat-surat Bung Karno di masa lalu. Oke. Nah, saya kira ini bagian yang penting untuk kita catat. Betul. Saya berusaha menjadi pengumpul lah, pengumpul dari heritage kita. Mungkin kita sekarang ya, kita naik ke atas. Oke. Terima kasih. Terima kasih.